Yang kedua adalah orang pilihan ini dikaitkan dengan pemberitaan Injil. Kan yang pilih Tuhan, tapi dari mana kita tahu orang itu dipilih? Ya beritakan Injil saja, kotbah saja, sampaikan saja, minta terima Yesus, mengaku dosa terima Yesus, datang pada padanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat, kecuali Yesus Kristus. Karena dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak jikalau tidak melalui aku. Aku jalan artinya apa? Di luar dia tidak ada jalan. Aku kebenaran artinya apa? Di luar dia hanya ada kesalahan. Aku kehidupan artinya apa? Di luar dia hanya ada kematian. Semua orang telah berbuat dosa, semua orang butuh penebus, dan penebusnya cuma satu. Satu-satunya. Tidak ada bilang Yesus salah satu. No! Yesus satu-satu. Satu Timotius 2 ayat 5 mengatakan, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Amen. Tidak ada pengantara lain. The one and only. Nah kita sampaikan aja. Kalau orangnya terima, itulah orang-orang pilihan. Kalau orangnya tolak, itulah orang-orang yang tidak dipilih. 2 Korintus 4 ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita sebagai berikut. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika incil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ya tertutup untuk siapa? Maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya selesai. Jika incil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ya dia tertutup untuk mereka yang binasa. Siapa mereka? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman hanya cari harta, kesenangan duniawi, kedagingan. Makanya pendeta hotbang gak masuk-masuk. Sehingga mereka tidak melihat cahaya incil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Saya tidak mau datang jauh-jauh dari Kupang ke Goshen. Lalu tidak sampaikan ini. Kali saya sudah bilang, sudah biasa tuh di Goshen. Atau di Surabaya ini pendeta hotbang berkat, 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 berkat tuh. Dan paling banyak jasmani lagi. Udah punya tanah berapa, mobil berapa, perusahaan berapa. Halo, itu hanya batas lubang kubur. Saya tidak anti itu, saya juga butuh. Masa saya naik mobil tidak pakai bensin? Hanya pergi di Pertamina dan berkata, aku anak Allah. Lalu ada gila setengah ya. Tetap perlu. Tapi maksud saya gini loh. Yesus bilang melalui Paulus, kita masih tinggal di bumi, tapi pikirkan perkara di atas. Perkara di atas. Dimana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yesus pikir apa? Pikir jiwa-jiwa. Yesus pikir apa? Pikir kekudusan. Yesus pikir apa? Yesus pikir tentang bagaimana kerajaan Allah berkuasa di bumi. Maka, anak-anak Tuhan, beritakan Injil aja. Saya tuh tidak kaget kalau saya khotbah ada yang tolak. Biasa aja saya tahu ayat ini. Siapa itu mereka yang tolak? Kadang-kadang ada orang yang sudah rame-rame ikut Tuhan. Bagian khotbah keras sedikit tidak tahan. Akhirnya mundur. Yohanes 6 ayat 60. Perhatikan. Apa ada jenis orang seperti itu yang dengar khotbah ini? Semoga tidak. Perhatikan. Sesudah mendengar semuanya itu. Sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Ini murid-murid palsu semua. Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Khotbahnya keras banget. Pas lihat mujizat senang sekali. Pas dengar khotbah tidak senang sama sekali. Kalau ada Kristen model begitu. Anda perlu mencurigai dirimu sendiri. Jangan sampai kamu bukan pilihan. Kalau ngomong mujizat senang banget. Ngomong yang profetik-profetik senang banget. Ngomong yang importasi-importasi senang banget. Pengurapan-pengurapan senang banget. Bagian pendeta ini bukan saya larang. Tidak ada larang disitu sepanjang itu Alkitabia. Tapi jangan kalau kebenaran yang sejati datang langsung. Kayak orang-orang ini. Sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Anda tahu latar belakang teks ini. Ini orang-orang yang lihat mujizat lima roti dua ikan itu loh. Karena Yesus lihat motivasi mereka cari roti. Nah ini mesti di cover dengan ajaran yang benar. Mesti di cover dengan khotbah yang tegas. Mental semua. 66. Sama-sama baca. 66. Sama-sama. 1, 2, 6, 6. 1, 2, 6, 6. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sudah begitu angkanya pas lagi. Triple six. Ngeriin. Orang-orang bahaya orang-orang begini. Mujizat. Hallelujah. Dengar khotbah. No. Lama-lama mundur orang-orang begitu. Orang-orang begitu diragukan keasliannya. Diragukan totalitasnya. Tenang, saya tidak akan datang tiap minggu kok. Sudah saya minggu. Wah kalau ini tiap minggu pindah gereja. Pindah gereja. Ya urusan derita lu. Itu tanda bahwa kamu memang palsu. That's it. Mari kita buka Injil Matius, saudara-saudara. Pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 22. Ayatnya yang ke-14. Ayatnya pendek. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Satu, dua, dan tiga. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, berdasarkan Matius pasal 22, ayat 14 ini, saya akan membahas satu tema, yaitu orang-orang pilihan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kalau bicara tentang orang-orang pilihan, ini topik yang sangat baik, bagus, menarik, dan penting bagi setiap orang percaya di berbagai belahan bumi, dari berbagai zaman, bahkan di berbagai sinode gereja. Kalau saya bilang bicara orang pilihan, maka ini bicara tentang orang Kristen sejati. Dan kalau saya bilang orang Kristen sejati, berarti ada orang Kristen palsu. Sebab Alkitab berkata, saudara-saudara, dalam satu pohon itu, menurut Tuhan Yesus dalam Yohanes 15, itu ada dua jenis ranting. Ada ranting yang berbuah, dan ranting yang tidak berbuah. Yesus berkata, dalam satu ladang, ada ilalang, ada gandum. Yesus berkata, nanti waktu aku kembali, aku akan pisahkan domba di sebelah kanan, dan kambing di sebelah kiri. Dan masih ada sejumlah ayat-ayat lain yang senada dengan itu, yang mengingatkan bahwa adanya orang-orang pilihan, yang disebut Kristen sejati atau Kristen asli, yang digambarkan sebagai gandum, digambarkan sebagai ranting berbuah, dan digambarkan sebagai domba-domba. Kalau orang yang tidak dipilih, saudara-saudara, maka dia bukan domba. Jadi ada orang dipilih, tapi ada orang tidak dipilih. Ayat ini mengatakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bahkan kita bisa lihat juga, ayat-ayat senada seperti itu, saudara-saudara. Misalnya dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-29, dan ayatnya yang ke-30. Di ayat 29, firman Allah mengingatkan kita, Roma 8, 2, 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Kita dipilih menjadi satu keluarga. Sebenarnya, Bapak Ibu terkasih, anak Bapak itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Anak Bapak itu cuma satu, Tuhan Yesus. Yohanes 3, ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak Bapak itu sebenarnya cuma satu. Tapi anak Bapak yang tunggal ini dikaruniakan kepada dunia, dan bagi yang mau percaya kepadanya, Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-12, ayat itu bilang, semua orang yang menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Bapak cuma satu, Tuhan Yesus. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dipilih, diadopsi, diangkat, menjadi anak-anaknya juga. Maka kita kemudian menjadi satu keluarga, sehingga Yesus yang harusnya anak tunggal, sekarang menjadi anak sulung. Karena punya banyak saudara. Dan menariknya, Tuhan Yesus tidak pernah malu mengaku bahwa kita adalah saudaranya. Makanya kalau kita buka di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal 2, ayat 17. Ibrani pasal 2, ayat 17. Perhatikan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudara, disitu bicara tentang orang pilihan kekasih Allah. Kalau kita naik sedikit di ayat 11, dari Ibrani pasal 2, dia bilang begini, Sebab ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Waduh, saya kalau baca ayat-ayat begini, ini merangsang saya untuk tidak malu menyaksikan Kristus. Tidak malu, bahkan tidak takut, menyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Bayangkan Yesus yang Maha Kudus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dunia akhirat. Orang nomor satu dunia akhirat, Yesus Kristus, namanya, dia tidak malu mengaku kita, Bapak Ibu sebut nama masing-masing, tidak malu mengaku, bahwa Mel Atok itu saudaranya, padahal Mel Atok ini backgroundnya, kotornya minta ampun, dosanya minta ampun, lapan kali ditangkap, masuk tahanan, saya ini, lalu bertobat jadi pendeta, kok Tuhan Yesus mau begitu, mengaku penjahat ini, yang sering ditahan karena berbagai kriminal, tusuk orang ulang-ulang, banyak, tindakan-tindakan saya yang kacau, yang membuat saya harus berurusan dengan polisi, ditahan berkali-kali, tiap kali ditahan janji bertobat, bebas kumat lagi, tomat, tobat, kumat, tapi kok Tuhan Yesus mau pilih, begitu loh Bapak Ibu Terkasih, wow, ini kan, mengherankan, saya tidak bisa membayangkan, kalau Tuhan memilih Anda dan saya, seperti ibu-ibu pilih tomat di pasar, ibu-ibu yang biasa pilih tomat, pilih terong, pilih mentimun, di pasar, pasti tomat-tomat terbaik dong, mana ada tomat busuk, biru-biru sedikit, sudah hitam, sudah lembek-lembek, digeser semua, kalau Tuhan pilih kita, seperti ibu-ibu pilih tomat, Bapak Ibu, pikirkan deh, kira-kira kita dipilih enggak, saya rasa saya tidak akan dipilih, kalau cara Yesus pilih kita, seperti cara ibu-ibu pilih tomat, tapi kita bersyukur, amin, firman Allah berkata, dalam Roma pasal 9, ayat 15, dia akan bermurah hati, kepada siapa dia akan bermurah hati, dia akan berbelas kasihan, kepada siapa dia mau berbelas kasihan, ya, jadi itu tidak tergantung kepada manusia, perhatikan 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati, kepada siapa aku mau bermurah hati, 16, jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah, haleluya, beri tepuk tangan dulu, bagi Tuhan Yesus, yang mau memilih kita, sebab kalau saya pribadi saja, bercermin dari sejarah hidup saya, maka saya melihat, aduh tidak pantas jadi pendeta, tidak pantas pegang mikrofon, lalu bicara atas nama Tuhan, kutip ayat tuntun jemaat, sepertinya tidak layak, tapi itulah Tuhan, siapa yang anggap belian tidak layak ini, itu kalau Tuhan mau pilih, siapa mau lawan, amen, Tuhan mau pilih mantan pembunuh, seperti Paulus, suka-suka dia, Tuhan mau pilih itu perempuan pelacur, di perigi Yaakub, yang lakinya ada 5, itu laki orang semua, bukan lakinya, laki orang, saudara-saudara, dirampas, itu pelakor dari jaman para nabi, pelakor ini bukan ada pada jaman sekarang, dari jaman rasul-rasul, dari jaman Tuhan Yesus, pelakor sudah banyak, ada pelakor di sini? kalau ada setelah ini kita foto bersama ya, nah saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita renungkan bersama, nah, omong-omong tentang, orang pilihan Tuhan Yesus Kristus ini, mengingat waktu kita, ini kan tidak banyak, habis ini harus ibadah ketiga toh, kalau saya khotbah di gereja, tempat saya melayani, itu satu jam sampai lebih, ya tapi di sini dimaklumin, parkiran, ya kan, kasihan ibadah berikutnya, nanti kalau ibadah terakhir, nah itu bisa dipanjang-panjangin, kan gitu, saya khotbah sampai empat, bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah ngomong-ngomong tentang, orang-orang pilihan Tuhan Yesus, saya akan kaitkan dengan beberapa hal, pada kesempatan ini, yang pertama, orang-orang pilihan Tuhan Yesus Kristus itu, tidak bisa dipisahkan, dari yang namanya berkat, nah omong-omong tentang berkat, saudara-saudara, berkat itu ada dua, ada berkat rohani, ada berkat jasmani, dua-dua dari Tuhan, dan tidak ada yang salah dengan berkat, saudara-saudara, hanya saja, saya mau kasih tahu, bahwa berkat jasmani itu, dibanding berkat rohani, berkat rohani lebih luar biasa, kenapa? karena berkat jasmani itu ada limitnya, kapan? sejak kita lahir, kita mulai merasakan, manifestasi dari berkat-berkat jasmani, mulai tahu pakai popok, pampers, pakai baju bagus, kalau kita punya anak baby, kita mulai kasih pakai barang-barang bagus, sepatu bagus, celana bagus, tapi itu batasnya, lubang kubur, semua berkat jasmani, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, itu mulai dari lahir, tapi batasnya adalah, lubang kubur, kematian, mau orang kaya, orang miskin, mau punya tanah lima hektare, atau numpang di tanah orang, pas meninggal, hanya butuh tanah, dua kali satu, amin, dan kita tidak bisa bawa apa-apa, penghutbah pasal sembilan, ayat empat belas, dan lima belas, ayat empat belas, penghutbah bilang begini, ada sebuah kota yang kecil, oh sorry, penghutbah pasal, pasal sembilan, ayat lima, kayaknya ya, karena orang-orang yang hidup, tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati, tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka, sudah lenyap, tunggu saya maksudkan penghutbah yang mana, ini kadang-kadang terlalu banyak hafal ayat, lupa juga ternyata ya, haleluya, disitulah kelihatan manusia tidak sempurna, haleluya, penghutbah pasal, lima, ayat empat belas, maksud saya, penghutbah pasal lima, ayat empat belas, perhatikan, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya, suatu pun yang dapat dibawa, dalam tangannya, tidak bisa, makanya waktu, the great Alexander, Alexander the great, waktu meninggal, di usia kurang lebih 32, 33 tahun, dalam masa-masa jaya, meninggal hanya gara-gara demam, makanya sebelum meninggal, kan tidak bisa sembuh, itu hampir satu dunia, dikuasai oleh Yunani, itu satu masa jayanya, di zaman Alexander the great, maka sebelum meninggal, dia minta tiga hal, yang pertama, harus dokter-dokter terbaik, yang memikul petinya, menuju kuburan, kenapa? karena dia bilang, sekalipun dokter-dokter itu hebat, tapi kalau Tuhan bilang, tidak sembuh, tidak sembuh, kalau Tuhan bilang, mati-mati, mau dokter hebat, kayak apa? Mau kaliling Surabaya, Jakarta, Singapura, Penang, Amerika, Eropa, kalau Allah bilang, tidak sembuh, tidak sembuh, yang kedua, dia bilang, sepanjang jalan, menuju kuburan saya, tolong, hamburkan seluruh harta saya, hamburkan seluruh harta saya, bahwa dia mau kasih ingat, harta tidak bisa dibawa mati, lalu dia bilang, tolong kasih keluar tangan saya, satu dari peti mati saya, supaya dia mau bilang, aku datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong, saudara disini, saya mau mengajar kita, orang-orang pilihan Allah, supaya melihat superioritas, berkat rohani, dan berkat jasmani, berkat jasmani, kita perlu, kita butuh, tapi itu bukan segala-galanya, karena semua, ada limitnya, Amen, tapi beda dengan berkat rohani, yang saya bicara disini, yaitu berkaitan dengan, kita telah dipilih Allah, kalau jasmani, ada awal, ada akhir, berkat rohani, sebelum anda dan saya, diciptakan, sebelum kita ada di rahim ibu kita, Alkitab berkata, engkau telah dipilih, sebelum dunia dijadikan, makanya, Efesos 1 ayat 3, ketika bicara tentang berkat rohani ini, Rasul Paulus berkata demikian, Efesos 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, telah mengaruniakan kepada kita, segala berkat rohani di dalam sorga, segala apa? Segala berkat rohani di dalam sorga, berkat rohani disini, bicara tentang apa? pemilihan yang sedang kita bahas ini, ayat 4, sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, dan tak bercacat di hadapannya, saudara lihat ini, berkat jazmani ada awal, ada akhir, berkat rohani beda, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah pilih kita, dan kalau Allah pilih kita, haleluya, ini sifatnya kekal, satu kali dia pilih kita, dia akan tetap memilih kita, satu kali dia tidak kenal orang, dia tidak akan kenal orang itu, satu kali dia kenal orang, orang itu tidak bisa dipisahkan lagi, dari mana saya tahu ini, atau dari mana kita bisa tahu, ada orang-orang yang tidak dipilih, tapi ternyata sibuk dalam pelayanan, ada, 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 tadi ibadah satu saya bicara Judas, itu sangat sibuk, tahu-tahu penjahat, saya harap disini tidak ada pelayan-pelayan begitu, kalau ada, firman ini datang untuk kamu, harus bertobat, jangan buang-buang energi di gereja, tahu-tahu masa neraka, Matius 7 ayat 21 sampai 23, orang datang dan berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bikin mujisat demi namamu, aku usir setan demi namamu, itu pelayanan kelas berat semua loh, bernubuat, usir setan, bikin mujisat, bukan pelayanan kecil-kecil itu, besar menurut ukuran manusia, tapi di ayat 23, sungguh menyedihkan saudara-saudara, apa kata Yesus di ayat 23, bagi para pelayan-pelayan palsu itu, atau orang-orang tidak dipilih, tapi rame di gereja, dia bilang apa? pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, dia tidak bilang, aku tidak, oh dulu aku kenal kamu, sekarang aku tidak kenal, enggak, baca ayat ini baik-baik, aku tidak pernah kenal kamu, enggak ada ayatnya, dulu aku kenal kamu, dulu aku tahu kamu, enggak, aku tidak pernah kenal kamu, makanya saya omong, satu kali dia tidak kenal, dia tidak kenal, tapi satu kali dia pilih, tidak ada yang bisa ganggu gugat kita, ini berkat rohani, satu kali dia tetapkan kita, sebelum dunia dijadikan, siapa yang mau ganggu gugat kita, Yohanes pasal 10, ya, ayat 26, kepada mereka yang tolak dia, dia bilang, kalian bukan domba-dombaku, perhatikan, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku, kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku, jadi siapapun yang masuk gereja, pendeta khutbah, dia tidak percaya, kamu tidak termaksud domba-domba Kristus, amin, tapi yang percaya, lihat ayat 27, perhatikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mendengarkan suaraku, tidak ada domba, dengar khutbah, tidur, dia harus dengar suara gembala, amin, yang tidur-tidur, bangkitlah dan berjalanlah, tidak ada, saya lihat wajah-wajah, ini hanya mengingatkan, ini kan pengkotbah dari timur, ya kan, kasihan, kalau dari timur memang suaranya begini, bayangkan kalau dari timur, raja anda tidur, apalagi dari Surabaya, sleeping beauty, makanya saya tidak bisa, aduh jangan bahaya, karena masalahnya, orang pilih hantu domba, dan domba itu mendengarkan suaranya, dan, dan aku akan mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, iya aku kenal mereka, mereka ikut aku, lalu kalau, masalah kepastian keselamatan bagaimana, tidak bisa diganggu-guga, 27, eh 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, sampai selama-lamanya, aku beri, hidup kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa, selama-lamanya, dan seorang pun, tidak akan merebut mereka dari tanganku, kalau saudara di tangan Tuhan Yesus, siapa yang mau merebut saudara? setan siapa? kuntilanak mana? genruo mana? jin dan jun yang mana? oh jin dan jun, film, eh judul film, siapa mau merebut saudara? tidak cukup tangan Yesus, ingat, kekal itu artinya, selama-lamanya, kalau ada yang bilang, oh ikut Tuhan itu, keselamatan bisa hilang, itu namanya bukan hidup kekal, itu namanya hidup sementara, tidak ada ayat janji hidup sementara, siapa percaya Yesus hidup kekal, kalau bisa hilang, harusnya ayatnya bunyi begini, siapa terima aku, dapat hidup sementara, sambil kita lihat-lihat dulu, emang ada ayat begitu? ada kekal, yang percaya hidup kita kekal, beri tebu tangan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan kok, selama-lamanya tidak akan hilang, amin, Bapak Ibu, Kristen harus mantap imannya, gimana kamu? ya nanti kita lihat-lihat dulu, Kristen harus melihat-lihat dulu, kekal, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, kata Yesus, cukup tangan Yesus, tidak, tambah satu tangan lagi, tangan berikut, 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak, kira-kira kalau ini dua tangan yang pegang saudara, tangan Yesus, tangan Bapak, pegang kita, siapa yang mau ganggu-gugat? tidak ada, makanya Roma 8 ayat 35, ketika orang Kristen dalam penderitaan pada zaman itu, Paulus tulis kepada jemaat di Roma, dan ini juga perlu direnungkan oleh kita sampai hari ini, Paulus bilang apa? siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? penindasan, penindasan ini masalah dari luar, atau kesesakan, kesesakan ini masalah dari dalam, atau penganiayaan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, apa, atau apa lagi, tambah lagi, 38, lompat 38, sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik maut maupun hidup, kematian, tidak bisa pisahkan kita dari Kristus, hidup, semua pergumulan dalam hidup, ekonomi, sakit, penyakitan, tangan ini, itu apapun, dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, tidak bisa merampas kita, dari tangan, Bapak dan Tuhan Yesus, itu orang pilihan, keselamatannya harus mantap, amin, siapa yang bisa pisahkan kita, makanya kalau ada orang Kristen, yang tersinggung sedikit, ancam-ancam pindah agama, saya jadi malaikat, saya cekik kau di rumah, kau, pendeta lain, kalau saya, kau ancam-ancam, saya usir kau, apa Kristen sosokan, aku gak akan gereja lagi loh, itu gembala loh, ibu itu gak senyum ya, ibunya asam lambung, gimana, urus senyum, sama kawat, mau tahan asam lambung, naik di leher, amin, Kristen kok gak dewasa, dewasa, itu belum kelaparan, kita lancangan, pedang bahaya, belum, hanya baru, hot banyak keras, katanya, ya ampun, Kristen begini, ketahuan, bukan orang pilihan, nanti kita belajar terus, waktu pendek sih, tapi gak apa-apa, biar penasaran, ya, lalu sedara di ayat 39, Tuhan Yesus bilang apa, melalui Paulus, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, kuasa apa, atas, bawah, yang tadi saya bilang, terus, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, dari kasih Allah, yang ada dalam, Kristus Yesus, Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa-pisahkan kita, dari kasih Yesus, jadi Kristen, yang betul-betul diberkati, secara rohani, dengan berkat, yang sifatnya kekal, kepada kekal, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, karena kita ada di tangannya, kita ada di hatinya, kita ada di pikirannya, kita ada di rencananya, maka dari itu, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh dahsyat, bicara tentang orang pilihan Tuhan Yesus, yang kedua, kita mau maju lebih, sebenarnya kita ini, secara pilihan kita, itu urusan Tuhan, tetapi tanda-tandanya, kita bisa lihat, yang kedua adalah, orang pilihan ini, dikaitkan dengan pemberitaan Injil, kan yang pilih Tuhan, tapi dari mana kita tahu, orang itu dipilih, ya beritakan Injil saja, kotbah saja, sampaikan saja, minta terima Yesus, mengaku dosa, terima Yesus, datang pada padanya, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain, yang olehnya kita beroleh selamat, kecuali Yesus Kristus, karena dia berkata apa, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak, jikalau, tidak melalui aku, aku jalan, artinya apa, di luar dia tidak ada jalan, aku kebenaran, artinya apa, di luar dia hanya ada kesalahan, aku kehidupan, artinya apa, di luar dia hanya ada kematian, semua orang telah berbuat dosa, semua orang butuh penebus, dan penebusnya cuma satu, satu-satunya, tidak ada bilang, Yesus salah satu, no, Yesus satu-satu, 1 Timotius 2, ayat 5 mengatakan, Allah itu Esa, maka Esa pula, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus, Amen, tidak ada pengantara lain, the one and only, nah kita sampaikan saja, kalau orangnya terima, itulah orang-orang pilihan, kalau orangnya tolak, itulah orang-orang yang tidak dipilih, 2 Korintus 4, ayat 3, ayat ini mengingatkan kita sebagai berikut, 2 Korintus 4, ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, ya selesai, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya dia tertutup untuk mereka yang binasa, siapa mereka, ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman, hanya cari harta, kesenangan duniawi, kedagingan, makanya pendeta, hotbang gak masuk-masuk, next, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah, saya tidak mau datang jauh-jauh dari Kupang ke Goshen, lalu tidak sampaikan ini, kan saya sudah bilang, sudah biasa tuh di Goshen, atau di Surabaya, ini pendeta hotbang berkat, 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 dan paling banyak jasmani lagi, sudah punya tanah berapa, mobil berapa, perusahaan berapa, hello, itu hanya batas lubang kubur, saya tidak anti itu, saya juga butuh, masa saya naik mobil tidak pakai bensin, hanya pergi di Pertamina, dan berkata, aku anak Allah, lalu ada gila setengah ya, tetap perlu, tapi maksud saya gini loh, Yesus bilang melalui Paulus, kita masih tinggal di bumi, tapi pikirkan perkara di atas, perkara di atas, dimana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah, Yesus pikir apa, pikir jiwa-jiwa, Yesus pikir apa, pikir kekudusan, Yesus pikir apa, Yesus pikir, tentang bagaimana, kerajaan Allah berkuasa di bumi, maka, anak-anak Tuhan, beritakan Injil aja, saya tuh tidak kaget, kalau saya kotbah ada yang tolak, biasa aja saya tahu ayat ini, siapa itu mereka yang tolak, kadang-kadang ada orang yang sudah rame-rame, ikut Tuhan, bagian kotbah keras sedikit, tidak tahan, akhirnya mundur, Yohanes 6, ayat 60, perhatikan, apa ada jenis orang seperti itu, yang dengar kotbah ini, semoga tidak, perhatikan, sesudah mendengar semuanya itu, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini murid-murid palsu semua, mereka bilang apa, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya, kotbahnya keras banget, pas lihat mujizat senang sekali, pas dengar kotbah tidak senang sama sekali, kalau ada Kristen model begitu, Anda perlu mencurigai dirimu sendiri, jangan sampai kamu bukan pilihan, kalau ngomong mujizat senang banget, ngomong yang profetik-profetik senang banget, ngomong yang importasi-importasi senang banget, pengurapan-pengurapan senang banget, bagian pendeta, ini bukan saya larang, tidak ada larang disitu sepanjang itu Alkitabia, tapi jangan kalau kebenaran yang sejati datang, kayak orang-orang ini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya, Anda tahulah terbelakang teks ini, ini orang-orang yang lihat mujizat lima roti dua ikan itu loh, karena Yesus lihat motivasi mereka cari roti, ini mesti di cover dengan ajaran yang benar, mesti di cover dengan kotbah yang tegas, mental semua, 66, sama-sama baca, 66, sama-sama, 1, 2, 6, 6, 6, 2, 6, 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 7, 7, 7, Tendur orang gaya begitu. Orang-orang begitu diragukan keasliannya. Diragukan totalitasnya. Tenang, saya tidak akan datang tiap minggu kok. Sudah saya bilang, wah kalau ini tiap minggu pindah gereja, pindah gereja. Ya urusan derita lu. Itu tanda bahwa kamu memang palsu. That's it. Semua jam? Tujuh menit lagi ya Pak ya. Sepuluh lima belas kita harus berhenti. Karena perkiran berikut. Tuhan baik ya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Jadi beritakan Injil aja. Intinya begini. Injil yang benar hanya akan hidup dan efektif di dalam diri orang pilihan. Orang tidak pilih, tidak dipilih Allah. Kita kotbah sampai mabok. Dia gak akan bertobat dia. Tidak akan. Dan ini slow-slow saja. Saya juga santai aja. Kan kita tidak bisa bikin bertobat orang. Kita hanya kotbah aja. Nanti ketahuan siapa dipilih, tidak dipilih saat terima atau tolak. Yang ketiga. Bicara tentang orang-orang pilihan Allah. Itu tidak bisa dipisahkan dengan peran roh kudus. Orang dipilih Allah saat terima Yesus. Hal kita berkata dia dimetraikan dengan roh. Sebab begini, ada orang yang sudah Kristen. Tapi kalau kita tanya, mati kemana? Gak tahu. Ada yang bilang, mati kemana? Ya sorga dong. Tapi hatinya tidak sejalan dengan kata-katanya. Maksudnya, dia bilang saya ke sorga. Tapi di hati itu penuh ketakutan. Hanya di mulut supaya kelihatan bukan orang kafir. Mati kemana? Ya sorga lah. Tapi di hatinya. Ini kita bicara kedalaman hati loh ya. Kayak ada kegentaran tertentu. Itu hati-hati loh kalau ada orang begitu. Mati kemana? Kalau orang yang sudah yakin benar-benar. Dia akan dengan tenang. Dia berkata, aku memang orang kotor. Aku memang orang berdosa. Tapi aku telah menerima dia. Aku telah terima dia dan aku percaya darahnya. membersihkan seluruh dosaku. Jadi aku masuk sorga karena anugerah. Amen. Bukan yang ketakutan-ketakutan. Mati kemana? Urusan apa kamu? Biasanya ada yang begitu. Nanya-nanya, urus aja dirimu sendiri. Kan anak Tuhan ini kan. Orang bisa-bisa tanya pengharapan apa yang ada pada kamu kan. Dan kita harus jawab. Bukan-bukan kita marah-marah. Urusan apa loh? Tidak bisa begitu. 1 Petrus 3, ayat 15. Itu ayat bilang begini. 1 Petrus 3, 15. Baca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amen. Dan siap sedialah pada segala waktu. Untuk memberi pertanggungan jawab. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Sampai disitu. Siap sedia segala waktu. Kalau ada yang tanya pertanggung jawaban dari kamu. Sepetoran apa nih? Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Yes. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau ada yang tanya kamu jangan marah. Kamu mati kemana? Anda tahu loh. Masalah lagi banyak dikejar-kejar kooperasi. Lu tanya-tanya mati kemana lagi? Cicilan belum lunas. Anak Tuhan. Orang tanya keselamatan jangan bahas cicilan. Amen. Amen. Apa yang paling bikin sorga suka cita? Kalau orang bertobat. Bukan saudara punya tanah tambah banyak. Biasa aja kali. Sorga tidak tertarik tuh dengan hartamu. Orang dia punya semua. Sorga tertarik dengan pertobatan. Sorga tertarik dengan kepastian keselamatan. Bukan mobilmu berapa. Sudah keluar negeri berapa kali. Bukan. Amen. Jadi dalam kaitan dengan roh kudus. Orang Kristen itu dimetrikan dengan roh kudus. Jadi kalau dia jawab itu bukan dari dirinya. Roh yang bantu dia. Roma 8 ayat 16. Sama-sama baca ya. Roma 8 ayat 16. Satu, dua, tiga. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah dalam ilmu hukum. Satu saksi itu bukan saksi. Ini saksinya kita dan roh kudus. Jadi bukan kita yang ngaku-ngaku asal bunyi. Aku anak Allah. Kayak orang-orang yang ditolak itu. Tuhan, Tuhan aku bernubuat. Itu ngaku sendiri. Tapi ini roh bantu kita mengaku. Dia bukan hanya bantu kita berdoa. Tapi dia bantu kita mengaku. Aku milik Yesus. Amin. Makanya orang yang dipilih. Tuhan akan kasih konfirmasi melalui roh kudus. Sehingga anda tuh tahu. Tahu pasti anda masuk sorga. Di rumah bapak banyak tempat. Satu tempat sebut nama sendiri-sendiri. Kita punya tempat disana. Ayat penutup benar-benar penutup. Satu Yohanes 5. Mulai ayat 11. Satu Yohanes 5 mulai ayat 11. Ayat ini bilang begini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Yaitu Tuhan Yesus. Terus 12. Barang siapa memiliki anak. Memiliki Yesus. Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak. Ia tidak memiliki hidup. Ayat 13 saya baca buat saudara ya. Ini ayat bilang begini. 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah atau Tuhan Yesus. Lanjutnya apa? Tau. Ulang-ulang. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Seperti kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Nah, tahu itu. Kata tahu itu, itu pengertiannya percaya penuh. Jadi orang yang percaya pada Yesus tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Jadi kalau orang tanya mati kemana? Tahu, tahu. Saya ke sorga. Hidup cuma sementara di sini. Kapanpun kematian jemput kita. Terserah Tuhan. Definisi mati. Menurut Kristen, mati adalah hidup. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Sekalipun dia sudah mati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Yesus. Terima kasih telah menonton.